assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya ada update lagi ya untuk STB tipe S912 ya teman-teman yang berchipset S912 dimana disini saya khususkan untuk tipe A95X ya nah jadi di update kali ini kita update ke SR6 untuk A9X nya teman-teman A95X maksud saya nah baik update-update yang ada di sini seperti biasanya ya terutama saya update di bagian tool injek teman-teman disini kita sudah menggunakan Open Glass versi 0.45.41 beta teman-teman dimana ini adalah update terakhir pada saat video ini dibuat ya jadi ini adalah yang terbaru pada saat ini ini teman-teman nah kemudian seperti biasa masih tetap saya ikutkan untuk base apa base 64 decoder dan encoder ya teman-teman dan tentunya juga tidak dilupakan untuk menyertakan net monitor karena ini sangat membantu untuk mengontrol interface interface yang ada terkoneksi di STB kita tentunya teman-teman nah baik disini juga saya ada perbaikan ya terutama itu di bagian schedule teman-teman ini banyak yang mengalami di firmware-firmware sebelumnya ya bukan untuk A95X sih tapi intinya base nya OpenWRT banyak yang mengalami untuk schedule nya itu terhapus ya pada saat STB di reboot teman-teman jadi seperti itu ya kendala yang selama ini teman-teman keluhkan namun insya Allah saya akan berusaha untuk update ke depannya tidak lagi seperti itu ya jadi kemudian selanjutnya seperti biasa file manager juga tetap saya ikutkan teman-teman disini karena pentingnya untuk membantu kita memodifikasi file dan sebagainya dan tentunya juga dismanager saya tetap ikutkan untuk teman-teman yang ingin meng-expand space yang ada di STB maupun di maksudnya yang ada di IMC maupun yang ada di SD card teman-teman jadi seperti itu ya mount point juga tetap saya hadirkan disini seperti biasanya kemudian di amlogic service saya sudah menggunakan juga yang terbaru saat ini teman-teman dan perlu saya jelaskan untuk penginstalan ke internal sebenarnya sih dari dulu ya saya tidak pernah sarankan untuk penginstalan ke internal atau IMMC akan tetapi tidak ada salahnya sih karena saya juga kadang melakukannya teman-teman akan tetapi kita bisa apabila menghitung resiko-resiko kerusakan IMMC jauh lebih mahal ketimbang resiko kerusakan SD card teman-teman jadi seperti itu ya jika SD card yang rusak gampang menggantinya akan tetapi jika IMMC yang rusak tentu susah teman-teman karena tidak asal pasang kalaupun ingin menginstal ke internal disini saya sudah buatkan salah satu ya pilihannya itu nextbox A2 A95X teman-teman jadi pilih yang ini kebetulan disini untuk octopus saya sudah hilangkan ya saya sudah hilangkan untuk octopus kemudian untuk HG dan B itu saya satukan di amlogic service teman-teman jadi seperti itu nah kemudian di bagian ribut juga saya coba ya untuk menyamakan dengan fix yang saya lakukan di STB untuk tipe B teman-teman akan tetapi memang sih sebenarnya di STB A95X ini tidak ada masalah di bagian ribut akan tetapi saya ingin lebih memaksimalkan saja teman-teman jadi scriptnya saya samakan saja dengan yang saya terapkan di firmware rere STB untuk STB tipe B ya dan tipe HG seperti itu nah kemudian di bagian modem juga sama seperti SR6 untuk tipe HG dan B saya sudah includekan untuk custom TTL teman-teman jadi bisa mengubah TTL di sini bisa menambahkan profil jika menggunakan beberapa modem kemudian di bagian Advance juga bisa menambahkan untuk modem yang bukan Highlink ya atau istilahnya dulu kita nambahkan Mopad mobile partner teman-teman Nah di sini ada connection monitoring namun saya tidak gunakan yang saya tidak anjurkan sih menggunakan connection connection monitoring di sini karena belum terlalu akurat teman-teman caranya ngeping kemudian juga eh apa namanya intinya masih belum fix lah seperti itu ya kemudian bandwidth reporting tidak penting sih ini cuman ngirim SMS ngirim data ke kita sudah berapa penggunaan bandwidth yang kita gunakan di STB nya teman-teman jadi seperti itu ya Nah seperti biasa network status tetap ada kemudian SMS juga tetap saya ikutkan ya intinya satu paket ini ya teman-teman dari firmware router dari firmware router ya golden orb nah kemudian di bagian service seperti biasa ada SD rem dan libernet tentunya teman-teman kemudian open class dan saya tidak lupa juga untuk selalu mengikutkan adblock ya karena ini adalah ini adalah saya anggap ini adalah dasar ya untuk adblocking jika teman-teman ingin menambahkan atau menginstall atau mengganti dengan adguar terserah teman-teman sih kemudian di sini ada zero tier tetap saya ikutkan ya teman-teman untuk remote jarak jauh dan seperti biasa juga wajib terminal harus ada teman-teman jadi seperti itu ya untuk masalah CPU indikator sudah fix semua disini tidak ada masalah ya teman-teman nah kemudian di bagian network interface tidak ada perubahan juga disini sama halnya seperti SR5 tidak ada yang berubah akan tetapi di sini saya sudah fix juga untuk indikator LED ya yang ada di STB teman-teman jadi jika ada koneksi internet itu akan berkedip biru merah untuk di STB a95x ya teman-teman seperti itu karena memang hanya ada dua LED yang terpasang di perangkat hardware nya ya seperti itu nah eh selain daripada itu untuk eh apa namanya ya teman-teman untuk speed loading juga sudah lumayan ya lebih bagus dari sebelumnya dan memang sudah saya tanamkan disini kernel 54128 dan tentunya ini Wifi off untuk sementara Wifi on untuk STB a95x belum saya anjurkan teman-teman karena dimana a95x ini masih ada problemnya di bagian apa namanya di bagian regulator tegangan supply tegangan itu belum bisa maksimal akan tetapi saya akan usahakan bagaimana caranya biar Open WRT ini lebih irit tegangan lebih irit penggunaan teman-teman sehingga suatu saat nanti Wifi internanya sudah bisa kita on kan tanpa ada masalah dan tanpa ada harus memodifikasi hardware di bagian tegangan ya jadi seperti itu dan untuk sementara sekarang ini jika kita hanya menggunakan satu modem rakitan dan satu modem stick misalnya itu sudah aman ya teman-teman tanpa harus modifikasi hardware cukup dengan menambahkan eksternal USB atau USB hub teman-teman dimana USB hub-nya itu wajib menggunakan adaptor eksternal atau supply tegangan eksternal ya jadi seperti itu biar tegangan 5 volt dan untuk kebutuhan modem bisa terpenuhi teman-teman dan tidak mengambil dari tegangan STB nya oke serasa cukup sampai disitu ya penjelasannya teman-teman mudah-mudahan di SR6 ini semakin ada perbaikan ya semakin baik dari sebelumnya dan semoga bermanfaat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh